Bagi para penggemar musik apalagi musisi, banyak yang mengenal gitar bermerk Maton. Gitar Maton termasuk gitar kelas wahid yang dipakai banyak musisi kelas dunia dalam 70 tahun terakhir perjalanan musik. Gitar buatan Australia itu dinilai memiliki suara khas, model menarik, juga tuning yang stabil sehingga banyak digemari. Puluhan gitar Maton bersejarah dari model terbaru sampai model pertama dipamerkan di Museum Powerhouse Sydney, Australia. Di masa pandemi COVID-19, pameran tetap dihadiri banyak orang karena sangat langka. Apalagi banyak gitar bersejarah yang pernah dipakai para musisi dunia. Powerhouse merupakan museum bergengsi di Sydney, Australia. Museum ini merupakan cabang utama dari Museum of Applied Arts and Sciences di Sydney. Powerhouse memiliki beragam koleksi yang mencakup segala jenis teknologi termasuk seni dekoratif, ilmu pengetahuan, komunikasi, angkutan, kostum, furniture, media, teknologi komputer, teknologi antareksa, dan mesin uap. Pameran yang digelar museum ini selalu memiliki nilai tinggi, langka, dan bergengsi, termasuk pameran gitar Maton pada tanggal 25 Juli sampai 11 Oktober tahun 2020. Gitar Maton sangat unik dan bergengsi. Maton juga merupakan pelopor pabrik gitar di Australia dan menggunakan kayu asli Australia. Pabrik gitar Maton didirikan oleh musisi jazz dari Australia, Bill May, pada tahun 1946. Mengawali pembuatan gitar di garasi, Bill May akhirnya mampu membuat pabrik yang terus membesar dan terkenal. Sejauh ini sudah ada 200 model gitar Maton. Gitar Maton cepat meraih popularitasnya di dunia musik karena kualitasnya. Musisi Australia yang identik menggunakan gitar ini adalah Archie Roach EM dan Tommy Emanuel EM. Penulis lagu asal Selandia baru, Kate Urban E.O. juga menggunakan gitar Maton. Nama-nama besar lain yang menggunakan gitar Maton adalah legenda rock Australia, Tex Perkins, gitaris Jazz George Gola, dan pelopor rock Australia, The Easy Beats. Nama besar lain yang pernah menggunakan gitar Maton adalah Elvis Presley, Kate Richards dari Rolling Stone, Jimmy Page dari Led Zeppelin, George Harrison dari The Beatles, Bill Joe Armstrong dari Green Day, dan Josh Holm dari Queens of the Stone Age. Pembuatan gitar Maton lebih didominasi oleh tangan manusia sehingga unik dan khas. Dalam setahun, Maton mampu memproduksi 8.000 gitar berbagai jenis. Gitar Maton dianggap ikut mempengaruhi atau mewarnai perjalanan musik country, western, folk, klasik, rock and roll, dan jazz selama 70 tahun terakhir. Pada pameran gitar Maton di Powerhouse Museum itu juga dipajang gitar yang digunakan Harry Fanda dari The Easy Beats untuk menciptakan lagu Friday on My Mind. Selain itu, juga ada gitar Maton pertama milik Tommy Emanuel yakni Maton Electric Master Sounds MS500M dan gitar Maton pertama yang dibuat Bill May saat ia masih remaja. Banyak pula gitar Maton yang langka dan pernah dipakai bermain musik dari berbagai genre, juga ada amplifier, ukulele, juga casing gitar kuno. Semua gitar yang dipamerkan di Powerhouse Museum itu merupakan koleksi pribadi seorang musisi bernama Wade Hana. Istrinya, Lucy, dulu memberi hadiah gitar Maton akustik saat mereka bertunangan dan gitar itu ikut dipamerkan juga. Pabrik gitar Maton sekarang ditangani oleh putri Bill May, Linda, dan suaminya Neville Kitchen. Hingga kini, gitar Maton masih banyak diburu para musisi karena kualitas dan sejarahnya. Chief Executive Powerhouse Museum, Lisa Havila, menjelaskan, Powerhouse memamerkan gitar Maton karena gitar itu merupakan bagian integral dari perkembangan musik Australia dan juga musik-musik dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!